Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Dear, lu masih inget nggak pas gue nginep di rumah lu itu? Oh, itu. Iya, inget kok. Emangnya kenapa? Seru banget kan? Seru apanya? Nih, mumpung lu disini ya, gue mau cerita kejadian mistis di rumah lu. Jadi... Eits, tak kenal maka tak sayang. Sebelum gue lanjut cerita, kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama gue Farin. Gue berasal dari kota Blitar di Jawa Timur. Kejadian ini bermula sekitar tahun 2012. Pas gue masih jadi mabah di Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, gue punya banyak temen di perantauan loh. Entah yang masih sama-sama dari Pulau Jawa, maupun yang dari luar Jawa. Beberapa di antaranya juga ada yang dari Blitar kayak gue dan Gediri. Gokilnya lagi, gue tuh ngontrak di sebuah rumah sama ketiga belas temen gue. Saking ramehnya, udah kayak asrama putri lah ya. Makhlum, mahasiswa harus ngirit. Nah, perlu kalian ketahui, kalau gue tuh dari dulu tipikal orang yang mudah banget ngerasain sesuatu di tempat baru. Sensitif lah namanya. So, kalau boleh jujur, sebenernya banyak banget pengalaman mistis yang pernah gue alamin selama ini. Termasuk di rumah kontrakan yang gue tempatin. Tapi disini gue mau kalian bener-bener fokus dengerin cerita gue pas lagi nginep di rumah temen gue di Gediri untuk pertama kalinya. Yap, ini rumah sohib gue. Si Dirham. Gue masih inget banget. Hari itu hari Kamis di akhir bulan. Pas lagi nyantai di kantin kampus, Dirham minta tolong ke gue buat nebengin dia pas pulang ke rumahnya. Kebetulan juga, biasanya gue memang PP Surabaya Blitar naik sepeda motor. Dengan tanpa ragu, gue mengiyakan permintaannya. Ya, hitung-hitung biar gak bosen aja di motor sendirian. Lagian, rumah Dirham itu sejalur juga sih sama arah rumah gue. Pukul 2 siang, kelas udah kelar. Gue sama Dirham bergegas ke kontrakan buat beresin barang-barang yang emang mau dibawa pulang ke rumah. Terus, sekitar jam 3 sore, gue berangkat sama Dirham. Kita menempuh perjalanan yang gak ngebut-ngebut amat lah ya. Sekitar 2,5 jam. Nah, sampai rumah Dirham, di Gediri itu sekitar jam 5 sore. Niatnya sih pengen bablas aja tanpa mampir. Soalnya dari Gediri ke Blitar itu palingnya cuma 1,5 jam doang. Eh, pas gue mau caw, nyokapnya Dirham ngelarang gue buat balik. Padahal menurut gue sih, ini belum terlalu malem. Tapi, nyokapnya Dirham tetep maksa gitu. Dengan alasan udah dimasakin banyak dan gak baik kalau pergi malem-malem sendirian. Kedeh, gak apa-apa. Mungkin ini jadi ide yang bagus juga sih, pikir gue. Disini gak banyak hal yang gue lakuin ya. Abis maghrib, gue sama keluarga Dirham makan bareng terus lanjut nonton TV. Kelar nonton TV, keluarganya Dirham pada pergi ke kamar masing-masing. Tinggal gue sama Dirham yang lagi tepar di depan TV. Sebenernya, gue udah ngerasa gak nyaman sih. Pertama, gue lagi dapet alias hate. Terus, gue ngerasa takut karena suasananya gelap. Apalagi di tempat baru yang bangunan rumahnya lawas dan terkesan mencekam. Kedua, lampu-lampu di rumah udah dimatiin semua kecuali ruang TV. Itu pun lampunya juga remang-remang, jir. Sungguh, gue tuh ngerasa kayak lagi diselimutin ke gelapan. Padahal ini baru jam setengah 8 loh. Ditambah lagi nyamuknya banyak banget. Ngiyung-ngiyung di kuping gue gitu. Asal kalian tau ya, bahkan ke kamar mandi aja gue gak berani. Karena keadaannya gelap dan sepi. Mana ini malam Jumat guys? Fix, fix, serem. Karena keadaannya yang gelap gelitan mencekam, gue coba bangunin si dirham. Eh, dia malah ngigo gak jelas. Sumpah, susah banget buat dibangunin. Padahal gue butuh ganti pembalut. Oh iya, gue jelasin ya gimana posisi rumahnya dirham biar kalian kebayang yang gue ceritain. Jadi rumahnya itu termasuk di dalam banget. Jauh dari jalan raya di daerah pedesaan sepi. Ya, gimana gak sepi coba? Depan rumah temen gue itu aja sawah. Terus, sebelah kanannya ada lahan kosong yang ditumbuhin pohon-pohon bambu. Sebelah kirinya ada kebun pisang. Terus, di sebelah kebun pisang baru ada rumah lagi. Nah, di belakang rumah dirham ada kandang sapi dan jalan setapak buat ke jalan raya. By the way, di depan kamar dirham juga ada kandang kambing. Kebayangkan suasananya kayak gimana kalau malam. Ya, bayangin aja dulu. Oke, tibalah pukul 9 malam. Nyokapnya nyamperin gue yang masih di depan TV. Beliau nyuruh gue pindah ke kamarnya dirham yang ada di deket ruang tamu. Gue awalnya nolak, tapi karena kelihatan muka gue ngantuk banget, jadi nyokapnya dirham gak tega. Dan maksa gue buat tidur di kamar aja. Ya, alhasil dengan sedikit rasa takut, gue lari kecil ke kamar dirham buat buru-buru nyalain lampu. Pas gue nyalain, ternyata lampunya kuning remang-remang gitu. Dan begonya gue, gue lupa minta pembalut ke nyokap dirham dong. Yaudah deh, terpaksa gue harus tidur dalam keadaan pembalut penuh. Terus, pas gue mau tutup pintunya, eh, kok pintunya gak mau tutup rapet? Hell no! Apa-apaan lagi ini? So, ada bagian celah pintu yang terbuka gitu. Kalau gue paksa tutup, bakal ada suara kayak grek, karena udah ngegasruk sama lantai pintunya. Satu hal yang bikin gue makin gak nyaman di kamar dirham, jendela kamarnya tuh ditutup gorden yang nerawang. Jadi, samar-samar kelihatan tuh apa yang ada di luar. Mana berisik banget suara kambing, godak-godak, gak tenang. Gue gak bisa tidur dari tadi, dan cuma ngeguling sana-sini. Sesekali, gue ngerasa tepuk leher gue tuh kayak delmiuk gitu. Mana di kamar juga banyak nyamuknya, terus apa bedanya sama di depan TV? Gue coba alihin fokus gue. Daripada mikir aneh-aneh, gue coba buka HP. Berhubung tahun segitu HP gue belum Android, gue cuma baca fanfiction dari HP BB alias Blackberry. Gak terasa banget, lama-lama mata gue mulai berat. Gue coba langsung tidur. Gue harap gue tidur nyenyak sampai pagi hari. Dalam keadaan mata mulai terpejam, gue sempet kelerik jam dinding. Samar-samar gue liat, menunjukin jam 12 malam kurang 1 menit. Gue mau tulisin buat tidur miring, dan muka gue pas banget madep ke arah pintu. Dan mata gue terlelap. Sayup-sayup, gue denger suara dari arah dapur. Kok kayak ada suara orang lagi ngotong sayuran di atas talenan ya? Ya kali deh tengah malam gini ada yang masak. Apa jangan-jangan ini udah pagi lagi? Tapi perasaan gue baru aja tidur. Dalam keadaan setengah sadar, gue bener-bener dengerin tuh suara yang berlangsung cukup lama. Hal ini bikin gue gak nyaman. Bahkan suara kambing aja gak kedengeran loh. Jangan kering aja pada diem. Pokoknya hening banget. Sampai akhirnya suara di dapur menghilang. Sekarang ganti suara kayak tak, tak, tak. Kayak langkah kaki. Rasanya deket banget itu suara. Gue coba menelengkupkan badan sambil merem. Gue yakin banget tuh langkah kaki arah suaranya mau ke kamar ini. Gerak! Anjir, apaan tuh? Sontak gue terbangun dalam keadaan masih menutup mata tidur tipis. Jantung gue berdeguk kencang. Pas gue tubangin tip, pintu kamarnya udah kebuka setengah. Wah, fix. Gak enak nih. Terpampang ruang tamu di luar yang gelap menyambut keheningan. Gak ada siapa-siapa atau apapun itu. Buluk-buduk gue merinding. Tatapan mata gue beralih ke arah lantai. Karena gue perlu ngumpulin keberanian buat nutup tuh pintu. Seketika tubuh gue menegang kaku gak taruan. Sekelibat, gue ngeliat gaun putih lusuh. Penuh noda tanah. Berdiri tepat di ambang pintu kamar. Bodohnya, tatapan gue justru menelusur ke atas. Sampai gue menemukan rambut panjang hitam yang sangat lusuh. Menutupi seluruh wajah dan sebagian tubuhnya. Astagfirullahaladzim. Sontak gue bersedek tutup kencang. Tapi, nyatanya gak ada yang bangun karena teriakan gue. Pandangan gue mulai kabur. Semuanya gak jelas. Dan gue terbangun dari kasur. Apakah tadi cuma mimpi? Kalau iya, gue bersyukur banget sih. Gue duduk di kasur. Rasanya lemes. Gue coba tatap pintu kamar dirham. Ternyata gak kebuka. Dan gak ada apa-apa. Gue liat jam. Ternyata masih jam 12 malam lebih 7 menit. Gue bertanya-tanya. Masa gue tidur sebentar banget sih? Sumpah, aneh rasanya. Malam masih panjang. Dan gue harus tidur. Tapi, susah banget gue tidur lagi. Rasa takut tuh udah terlanjur menguasai diri gue sepenuhnya. Gue berusaha baca ad kursi. Karena gue capek baca ad kursi, gue coba download tuh ad kursi di HP gue. Terus, gue coba putar berkali-kali sambil duduk menatang ke jendela. Nih. Karena lelah duduk, gue coba rebahan. Kali ini, gue merubah arah menghadap pintu lagi. Karena gue ngerasa ketika ngebelakangin pintu, seolah ada yang mengawasi dari belakang. Sesekali gue nepok-nepokin nyamuk yang bikin gue gak nyaman. Duh, bikin gatel. Lama-lama, gue mulai ngantuk lagi sih. Gue masih sempet ngelirik jam yang udah pukul setengah dua dini hari. Dan tanpa bisa dicegah, gue terlalap kembali. Astagfirullahaladzim, gue teriak kencang. Mendadak, sosok tadi jongkok pas di depan muka gue. Rambut panjangnya lusuh. Bahkan sampai berurai di lantai. Nafas gue mulai tersengal. Jantung gue mulai bertikup sangat kencang. Tubuh gue kebas. Satapan matanya begitu tajam. Mata ke mata. Gue yakin ini mimpi. Gue coba untuk sadar dengan baca doa. Gue mulai nangis, tapi gak bisa bersuara. Dalam hati gue berusaha teriak, tapi gak sanggup. Sakit banget. Sampai akhirnya gue bener-bener sadar. Dan bisa gerakin badan gue. Sosok menyeramkan itu pun menghilang. Gue liat jam, ternyata masih setengah dua dini hari. Sekali lagi gue coba puter lantunan ayat kursi. Tapi anehnya selalu mati dan entah gimana. Gue puter lagi, mati lagi. Puter lagi, mati lagi. Gue coba tidur mempet banget sama tembok. Gue coba baca ayat kursi dari dalam hati. Lagi-lagi untuk kesetian kalinya, gue ngerasa lagi disirep. Gue tertidur dan ketika gue membuka mata, di hadapan gue tertampang wajahnya yang menarikkan menatap gue intensif. Salah gue apa coba? Gue harus ngapain? Gue gak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya dengan mata gue yang gak bisa lepas dari menatapnya. Gue cuma bisa bergumam. Ya Allah, keserahkan hidupku padamu. Percaya atau enggak, seketika itu mulut gue pelan-pelan bisa digerakin. Gue langsung nyebut. Asyidullah al-alajin. Sambil tersentak ke belakang. Yang akhirnya bikin kepala gue terbentur tembok cukup keras. Itu yang bikin gue sadar sepenuhnya karena merasakan nyukitan di kepala. Gue bertekad. Gue gak mau tidur lagi. Setiap gue pejamin mata, selalu kebayang di benak gue sosok itu lagi. Gue nangis sesenggukan sambil main HP. Sampai gak terasa, gue gak tidur sampai jam 5 subuh. Bahkan, gue cek jendela di luar, udah mulai terang. Akhirnya gue coba merem. Karena badan gue udah capek banget. Sungguh hari yang melelahkan. Tiba-tiba gue denger dirham bangunin gue. Rin, bangun Rin, subuhan dulu. Gue cuma bales. Sorry, dir. Gue lagi dapet. Gue masih ngantuk. Dirham pun mengerti situasi ini dan pergi keluar dari kamar. Gue sempet ngintip liat jam. Ternyata udah jam setengah 6 pagi. Pagi harinya, gue pamitan pergi dari rumah itu menuju rumah gue. Singkat cerita, setiap dirham ngajak nginep, gue selalu bersikuku buat nolak. Oh, pantesan lu gak mau nginep lagi di rumah gue. Sorry, Rin. Gue lupa cerita. Sebenernya, dulu banget, waktu nenek dari pemilik rumah di samping kebun pisang masih muda, dia pernah keguguran di usiakan muanya udah cukup besar. Ya, sekitar 6-7 bulan gitu. Nah, terus bayi perempuannya itu dikubur di lahan kebun pisang itu. Hmm, apa lu gak cerita ke gue, Bambang? Hehehe, sorry. Abisnya, gue sih fan-fan aja. Eh, tapi semenjak lu nolak nginep di kamar gue itu, gue udah gak pernah tidur lagi di kamar depan. Sekarang itu buat tepat sholat aja sih. Oh, bagus deh kalau gitu. Ya, jadi gitu deh teman-teman GPC. Semoga kalian gak mengalami apa yang gue rasain ya. Oh iya, kalau kalian ada cerita yang menarik, kirim ke guepunyacerita.id at gmail.com Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel gue punya cerita. Dadah!